Hai kofren, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Perhatikan gambar berikut ini ya, disini ya kita mau tuliskan apa. Disini jika besar sudut K itu 120 derajat, berapa besar sudut M? Lihat disini bentuknya adalah jajar genjang, dimana sifat dari jajar genjang sendiri itu apa? Disini ya kofren, kita mau tuliskan sifatnya, yaitu adalah sudut yang berhadapan. Begitu ya disini ya, sudut yang berhadapan, ini apa kofren, disini kakak mau tuliskan sudut yang berhadapan itu memiliki disini. Kita mau tuliskan ya, adalah punya besar yang sama, begitu ya, besar sama, begitu kakak mau tuliskan disini. Maka apa yang dimaksud? Ya berarti yang berhadapan, berarti yang mana berhadapan? Ini ya disini dan disini itu berhadapan ya, sudutnya K disini akan berhadapan dengan sudutnya M. Lalu disini sudutnya L ini akan berhadapan dengan sudutnya N. Maka dari itu disini kofren, kita catat informasi yang kita punya. Kita punya sudutnya K itu 120 derajat, dan sudutnya K ini akan sama dengan sudutnya M. Ini berapa kofren? 120 derajat. Berarti kita sudah punya disini sudutnya M, ini adalah berapa? 120 derajat. Demikian ya, ini adalah jawaban kita. Sampai jumpa di channel berikutnya kofren, pengarjaannya sudah selesai. Semangat terus!